Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yang berarti pohon, yang kemudian diartikan sebagai silsilah. Istilah syajarah kemudian diserap oleh bahasa-bahasa lain menjadi Historia, Histori, Histoire, dan Gescedenis. Kata syajarah kemudian dalam bahasa Indonesia berubah menjadi sejarah melalui bahasa Melayu. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat terulang kembali, terangkai menjadi satu kesatuan fakta yang saling berkaitan dan berpengaruh besar bagi kehidupan. Pada umumnya, para ahli sejarah sejarah berkaitan dan berkaitan dan berkaitan dan berkaitan dan berkaitan dan berkaitan. Pada umumnya, para ahli sejarah sepakat membagi ruang lingkup sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Sejarah sebagai ilmu merupakan suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau, yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur, dan metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, bersifat empiris. Sejarah diperoleh melalui pengalaman berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dua, memiliki teori, artinya sejarah memiliki skema pemikiran sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Tiga, memiliki objek, terdapat hal atau sesuatu yang dikaji dalam sejarah. Empat, generalisasi, terdapat kesimpulan umum berdasarkan penelitian sejarah. Selain itu, sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan manusia, yaitu fungsi rekreatif. Sejarah atau peninggalan-peninggalan masa lalu dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Dua, fungsi inspiratif, adanya kisah kepahlawanan tokoh-tokoh masa lalu menjadi kebanggaan bersama yang dapat membangkitkan motivasi dan menginspirasi generasi muda. Tiga, fungsi instruktif, sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti berupa peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam artian sebagaimana mestinya dan sebagaimana terjadinya. Sejarah sebagai peristiwa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, bersifat abadi. Artinya, peristiwa sejarah tidak dapat berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Dua, unik. Peristiwa sejarah tidak sama dengan peristiwa lain dan tidak dapat terulang kembali. Hanya satu kali terjadi. Tiga, penting. Artinya, sejarah tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat dan kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah artinya sejarah sebagaimana dikisahkan secara tertulis berdasarkan hasil penelitian. Dengan kata lain, sejarah sebagai kisah adalah rekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarah yang dimaksud terutama peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut kehidupan manusia secara umum. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa masa lalu dengan memperindah penuturan atau pengisahan suatu cerita. Artinya, sejarah memiliki nilai estetika. Sehingga dengan adanya nilai estetika ini dalam sejarah sebagai seni harus terdapat unsur-unsur berikut ini. Satu, intuisi. Artinya, sejarawan memerlukan pemahaman langsung dan insting selama melakukan rekonstruksi untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Dua, imajinasi. Sejarawan harus bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi setelahnya berdasarkan sumber yang didapatkan. Tiga, emosi. Sejarawan harus mengolah unsur emosionalnya untuk menumbuhkan rasa empati dan menyatakan perasaan pada objeknya. Empat, gaya bahasa. Dalam penulisan sejarah, gaya bahasa yang digunakan harus lugas atau tidak berbelit-belit. Sehingga, kisah sejarah akan mudah dipahami oleh pembaca. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!